Ya, ini dia destinasi wisata yang sudah saya katakan di awal tadi pemirsa, Bukit Jomblo. Destinasi wisata yang masih terbilang baru, tapi tidak sedikit wisatawan yang sudah mengenal bahkan berkunjung di wisata alam ini. Bukit Jomblo Buas menikmati keving di Goa Tenggar tadi, saya bersama tim mengunjungi Bukit Jomblo yang berada di desa Pakis Rejo tak jauh dari Goa Tenggar. Setelah kendaraan saya parkir dan selanjutnya menuju ke Bukit Jomblo dengan jalan kaki. Agar bisa sampai di Bukit Jomblo, saya harus berjalan kaki sejauh 3 km. Tidak perlu khawatir akan merasa lelah, karena selama perjalanan, suasana khas hutan jati akan menawarkan pemandangan alam dan udara yang sejuk. Menambah kenyamanan saya ketika menuju ke Bukit Jomblo. Belum lama berjalan dari area parkir, Bukit Jomblo sudah di depan mata. Ya, memirsa dari lokasi parkir tadi untuk menuju Bukit Jomblo yang ada di sebelah sana, jaraknya kurang lebih 300 meter. Tapi dari sini, Bukit Jomblo sudah kelihatan di sebelah sana. Di sebelah sana sudah dibangun sangkar burung, terus perahu layang, sama bentuk lof itu, sama gesibu juglo untuk bersedaratan. Dan di sebelah sini mau dibangun rumah burung tadi. Keunggulan yang ditonjolkan dari Bukit Jomblo sendiri apa, mas? View-nya kalau pagi itu, di bawah itu kabut. Jadi kelihatan kalau kita di atas itu kelihatan di atas awan. Dan sunrace-nya itu sangat bagus sekali. Seperti yang dibilang tadi, bahwa di Bukit Jomblo juga akan dibangun rumah kerjaji seperti yang di belakang saya ini. Dan saat ini, rumah kerjaji itu masih dalam proses tahap pembangunan. Wow, unik dan dibuat secara bergotong royong. Kira-kira bagaimana jadinya ya rumah kerjaji ini? Oh iya, setelah puas melihat wahana rumah kerjaji yang masih dalam tahap pembangunan, saya melanjutkan perjalanan menuju Bukit Jomblo. Di Lumpi Nusa, saat ini saya sudah sampai di Bukit Jomblo. Nah, di Bukit Jomblo ini ada beberapa spot. Yang pertama ada Gadu Pandang, kemudian ada Perahu. Terus di atas nanti ada gazebo dan sebelah sana ada Sangkar Burung. Nah, dari masing-masing spot ini, kita bisa melihat pemandangan indahnya alat teragam. Ini dia, Bukit Jomblo. Dinamakan Bukit Jomblo, konon ceritanya yang merintis dan membuka lokasi wisata ini adalah seorang pemuda desa setempat yang belum menikah, alias Jomblo Pemirsa. Wah, ada-ada aja ya. Nah, nggak cuma rumah kerjaji yang masih dalam tahap pembangunan tadi lho, ternyata di Bukit Jomblo juga terdapat beberapa wahana yang nggak kalah unik dan pastinya keren. Jomblo Pemirsa Bukit Jomblo benar-benar destinasi wisata alam yang mampu menghipnotis para wisatawan dengan pemandangan kota Tulungagung di bawahnya. Apalagi, untuk melihat pemandangan khas perbukitan dari Bukit Jomblo ini, sudah ada beberapa wahana, mulai dari gazebo, sangkar burung, dan perau layar. Semuanya juga merupakan hasil kreativitas pemuda desa Paki Serjo yang sangat patut diapresiasi. Caranya, ya dengan menjaga destinasi wisata itu sendiri, Pemirsa. Dalam hal ini di Peta 9M, RPH Campur Darat, BKPH Campur Darat, KPM Ritar, kebetulan ini lokasinya juga KPS, ya, kelas hutanya. Ini bersama teman-teman podawers di sini dan unsur masyarakat desa, tentu juga didukung oleh Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah dan juga Musbikaya. Ada potensi yang bagus di sini, ya, ada potensi yang bagus. Sementara ini dalam tahap rintisan, ya, dalam tahap rintisan, akan kita perbaiki sedikit demi sedikit ini ya masalah sarpranya. Soalnya terbukti sampai hari ini, ini pengunjungnya cukup banyak. Jadi animo masyarakat, wisatawan untuk datang ke sini, besar. Artinya, kedepan lokasi ini sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata. Ya, bentuk sejasamanya antara desa sama podawis berutani, itu jadi satu peningkatan untuk menangkap pariwisata desa. Pemirsa itu di Pijumbu, itu jadi satu peningkatan untuk kemajuan pariwisata Pijumbu ini, Mbak. Ya, pemirsa, itulah tadi perjalanan tim pesona wisata Tuluk Agung di Goa Tenggar, desa Tenggarejo, dan juga Bukit Jomblo, desa Pakis Rejo, kecamatan Tanggung Gunung, Tuluk Agung. Jagalah selalu bumi kita untuk generasi selanjutnya. Saya Anissa, dan salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!